Pemasangan pipa air limbah pada proyek sistem pengelolaan air limbah di Batam yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan BP Batam untuk tahap pertama dilaksanakan pada 43 perumahan di kawasan Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. Total pemasangan pipa primer dan sekunder di jalan utama dan jalan lingkungan ini adalah sepanjang 114,3 km dengan 11.000 pipa sambungan rumah. Proyek yang dimulai pada 13 April 2017 ini akan selesai selama 30 bulan, tepatnya pada akhir tahun 2019. Anggaran proyek ini merupakan APBN yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri atau PHLN Korea Selatan sebesar 50 juta dolar Amerika, ditambah dana pendamping murni sebesar 5 juta dolar Amerika. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BP Batam, Ius Rusmana mengatakan, untuk tahap pertama, proyek instalasi pipa yang dikerjakan di wilayah pemukiman Batam Center hingga minggu ketiga ini, 29 Agustus 2018, telah rampung total sekitar 22 persen. Sedangkan instalasi pipa yang sudah dikerjakan adalah sepanjang 40 km dari 114,3 km yang direncanakan. Sekitar 22 persen, kalau pipanya sudah terinstall sekitar 40 km dari 114 km. Ini untuk tahap satu untuk Batam Center. Targetnya 43 perumahan di luar daripada ruku-ruku. Masuknya ke area perumahan lah ya, ada perumahan A misalkan itu sudah termasuk ruku-rukunya. Ini anggaran APBN tapi PHLN dari Korea Selatan sebesar total 50 juta dolar. Proyek ini dilaksanakan untuk melakukan penataan lingkungan dari pencemaran terhadap media lingkungan yang berasal dari limbah domestik, terutama pencemaran pada media perairan dan waduk-waduk yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber-sumber air. Kedepannya, pemukiman di seluruh wilayah Batam tidak lagi menggunakan tangki pembuangan atau safety tank untuk penampungan limbahnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.